Intro Shalom Lekulam Bersama saya Rita Wahyu Untuk membahas buku Injil Salib Bab ketiga Bab ketiga dari buku Injil Salib Membahas tentang Pendamaian dengan harga nyawa Dan untuk memulai bab tiga ini Saya mengutip satu quote dari Talmud Sanhedrin 45 Whoever save one life, save the world entire Dan apa yang dilakukan oleh satu nyawa dari Tuhan kita Yesus Kristus Itu memberikan kehidupan bagi orang di seluruh bumi Bagi yang percaya kepadanya Dan bab yang ketiga ini Akan saya kupas secara singkat Dan selebihnya Anda dapat membacanya secara lengkap Melalui buku ini Buku ini adalah kelanjutan dari Buku saya yang pertama Parasyat Bereshit Pada kejadian pasal 3 itu membahas tentang kejatuhan Adam dan harapannya Dan sekaligus bahwa kejadian pasal 3 itu menjadi genealogi dari ibadah sakramental Dan itu menjadi satu fondasi dari tata ibadah Israel Sejak zaman musa sampai datangnya Kristus ke bumi ini untuk mengenapinya Jadi ada bahasan khusus mengenai kejatuhan Adam dan harapannya Pada buku saya yang pertama yang membahas tentang genealogi keselamatan Dan dari situ kita mendapatkan satu kebenaran bahwa Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bukankah Allah dapat mengampuni saja Kenapa mesti ada Kristus Allah inkarnasi datang ke bumi Kan cukup Tuhan cukup mengampuni saja Selesai Nah itu adalah suatu pertanyaan yang tidak memahami tentang bahwa Dosa itu adalah hutang Alkitab mengatakan bahwa dosa adalah hutang Nah hutangnya ini bayarnya ke siapa? Nah itulah yang akan kita pelajari Ada banyak orang salah berpikir hutang dosa ini dibayar ke siapa? Sehingga ada beberapa teori yang tidak betul Ya false theory Yaitu misalnya ransom theory of autonomy Jadi mereka mengira Membayar hutang dosa ini bayarnya ke iblis Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib Nah dia membayar kematian itu ke iblis Karena iblis adalah penguasa dari maut itu Nah pemahaman semacam ini adalah salah Jadi kematian Kristus tidak membayar hutang kepada iblis Tapi kematian Kristus adalah konsep pendamaian Yang terjadi melalui salib Kematian Yesus di kayu salib Yang tidak ditujukan kepada setan Melainkan kepada manusia itu sendiri Karena manusia melanggar hukum Tuhan Yang pertama Yaitu yang tertulis dalam kejadian 2 ayat 17 Yang ada frasa yang sangat penting untuk kita pahami disitu Pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Jadi Tuhan memberikan satu perintah kepada Adam Bahwa seluruh pohon di taman ini Buahnya boleh kamu makan Kecuali yang di tengah-tengah itu Yaitu buah pengetahuan baik dan jahat Jangan kamu makan darinya Pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Nah pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Ini adalah pelanggaran dari perintah yang sebelumnya Jangan kamu makan Nah ketika itu dilanggar Maka si pelanggar itu akan mengalami konsekuensi Yaitu apa? Pastilah engkau mati Dan betul ternyata Perintah ini dilanggar oleh Adam Dan istrinya Nah dari pijakan kejadian 2 ayat 17 ini Muncullah suatu midras dari Rabi Shaul Yaitu Rasul Paulus Karena dia memang adalah seorang ahli Taurat Dia bisa menguraikan bahwa itulah Hukum yang esensi yang dilanggar oleh manusia pertama Sehingga dalam Roma 23a Itu dia menyatakan suatu tesisnya yang amat terkenal Yaitu suatu midras bagi kita Midras bagi orang Kristen Untuk memahami Torah Apa sih yang dilanggar oleh Adam Yaitu upah dosa adalah mati Karena Adam melanggar hukum Tuhan Maka dia mendapatkan konsekuensi kematiran Ki syekar haketa hamot Sebab upah dosa dari Upah dari dosa itu adalah maut Nah Mengapa harus ada harga nyawa yang terlibat disini Karena konsekuensi dari dosa adalah maut Maka ada hak kisas Ada hak kisas hukum pembalasan setimpal Bahwa apa yang menyebabkan kematian Maka harus dibayar dengan kematian Maka Tuhan memberikan suatu rencananya Sejak mulanya dari Taman Eden Dia memberikan suatu solusi Bahwa kematian yang seharusnya Dialami oleh Adam ini Dikantikan dengan substitusi Kematian yang lain Dan itu digambarkan dengan kematian binatang Yang pertama di Taman Eden Yang kemudian binatang itu Kulitnya diambil oleh Tuhan Untuk menutupi ketelanjangan Adam Nah itu adalah suatu peristiwa remes Yaitu perlambangan bahwa dosa itu Pelanggaran Adam itu hanya dapat ditutupi dengan kematian Suatu oknum yang tidak berdosa Untuk menutupi aib Adam Memang Adam secara fisik dia akan mengalami kematian Tetapi masih ada harapan kehidupan Yaitu kehidupan yang lain Kehidupan yang kekal Nah kehidupan yang kekal itu Hanya bisa diraih dengan Adanya pengganti Substitusi kematian Nah peristiwa remes yang diberikan Pertama di Taman Eden ini Kemudian menjadi satu tatanan Ibadah dari Israel dimana mereka setiap kali beribadah Mereka selalu memberikan korban Untuk datang kepada Tuhan Itu harus membawa Persembahan dari binatang yang berdarah Karena darah itu Merupakan Perlambangan dari nyawa itu Jadi kematian dari korban Ini merupakan Suatu pembayaran dari hak kisah itu Hukum leks talionis Hukum pembayaran setimpal Nyawa ganti nyawa Mata ganti mata Luka ganti luka Bengkak ganti bengkak Nah disini Tuhan yang maha kasih Datang untuk membayar hutang dosa itu Yaitu kematian Supaya manusia walaupun secara ragawi Mereka akan mengalami kematian Tetapi mereka masih mendapatkan Harapan kehidupan Yaitu kehidupan yang kekal Dan seperti yang Dikatakan oleh para nabi Misalnya dalam Yesaya 43 ayat 11 Itu mengatakan bahwa Sang penyelamat Tidak lain tidak bukan adalah Allah sendiri Maka si pembayar hutang itu Pastilah Allah sendiri Ya Kejadian 43 ayat 11 Anohi Anohi Adonai Fe'in Mibaladai Musia Aku Akulah Adonai Dan tidak ada selain lainnya Daripadaku Musia Sang penyelamat Tidak ada Hanya aku saja Maka itulah Yang menjadi dasar dari Midras yang lain dari Rasul Paulus Yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 45 Menyatakan demikian Seperti ada tertulis Manusia pertama Adam Yang hidup Menjadi mahluk yang hidup Tetapi Adam Yang akhir Menjadi roh Yang menghidupkan Karena manusia pertama Telah jatuh dalam dosa Nah dosa dari Adam ini Menghisap seluruh Keturunannya Untuk menjadi Orang-orang yang memiliki Natur dosa Sehingga seorang bayi Yang seharusnya lahir Dengan tanpa keberdosaan Ketika dia lahir Dia mulai tumbuh Ketika balita Dia sudah mulai Memiliki Natur dosa Misalnya Seorang anak Balita Dia akan Mulai Belajar Bagaimana untuk berbohong Pada ibunya Ketika ibunya bilang Jangan makan permen Dia bilang Enggak Enggak Tetapi kalau ada Permen di hadapannya Dia langsung memakannya Dan itu Seorang anak kecil Sudah mulai Belajar untuk berbohong Kenapa? Ibunya tentu saja Tidak mengajari Dia berbohong Jangan makan permen Tetapi Dia tetap makan permen Tetapi Inilah yang menjadi Tabiat dosa Ada tabiat dosa Dari setiap orang Yang lahir Dari benih Adam Sehingga mereka Menjadi Semuanya berdosa Ini adalah Adam yang awal Dan Adam yang akhir Memberikan Solusi Pada Dosa itu Dimana Dia membayar Konsekuensi Dari dosa itu Kemudian Manusia Bisa Mendapatkan Kesempatan Untuk Mendapatkan Kehidupan Yang kekal Lalu Anda bisa Menyanggah Kepada saya Ketika orang itu Bertobat Ketika dia Dibaptis Toh orang itu Masih tetap Bisa berdosa Dosa kok Memang Sepanjang Anda menjadi Manusia Walaupun Anda telah Menjadi Orang Percaya Bukan Berarti Menjadi Orang Kristen Itu Menjadi Absennya Dosa Orang Kristen Tetap Bisa berdosa Karena Dia masih Tinggal di Dunia yang Jahat ini Masih Banyak Godaan Nah Itulah Yang perlu Dipahami Oleh orang Kristen Bahwa Dia harus Melakukan Pertobatan Terus Menerus Agar Dia Jangan Terlepas Dari Tuhan Terlepas Dari jalur Tuhan Sehingga Dia tetap Hidup Dalam Pertobatannya Sehingga Ketika Dia berdosa Dia tetap Melakukan Permintaan Pengampunan Kepada Tuhan Jadi Keselamatan Kita Bukan Karena The Absen Of Sin Tetapi Oleh Karena Tuhan Yang Telah Mati Bagi Kita Nah Itulah Dalam Ayat Yang Lain Dalam Efesus Satu Ayat 7 Rabbi Shaul Kembali Mengatakan Sebab Di Dalam Dia Dan Oleh Darahnya Kita Beroleh Pengampunan Yaitu Pengampunan Dosa Menurut Kekayaan Kasih Karunianya Jadi Pengampunan Dosa Yang kita Terima Oleh Karena Iman Kita Kepada Yesus Kristus Bahwa Dia Adalah Tuhan Dia Adalah Allah Dia Adalah Sang Penobus Dosa Adalah Suatu Karunia Darinya Nah Yohanes 3 Ayat 16 Itu pun Juga Memberikan Solusi Kepada Kita Bahwa Untuk Mendapatkan Kehidupan Yang Kekal Itu Syaratnya Hanya Percaya Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melinkan Beroleh Hidup Yang Kekal Nah Ini Adalah Jalan Kita Untuk Mendapatkan Keselamatan Ya Yesus Kristus Adalah Sang Misias Dan Murid-muridnya Tahu Bahwa Dia Adalah Sang Misias Dan Ini Bisa Ditampakkan Dari Jawaban Rasul Fitrus Ketika Tuhan Bertanya Menurutmu Siapakah Aku Ini Dan Rasul Fitrus Menjawab Dengan Jelas Tegas Betul Dia Mengatakan Engkau Adalah Misias Anak Allah Yang Hidup Ya Tetapi Jawaban Yang Betul Ini Oleh Tuhan Yesus Dikatakan Demikian Sudah Simpan Saja Pemahamanmu Itu Jangan Kau Katakan Kepada Siapa Siapa Kalau Aku Ini Mesias Nah Ini Kan Menjadi Aneh Seorang Yang Menjawab Dengan Benar Tetapi Tuhan Mengatakan Udah Diam Dulu Jangan Bilang Kalau Aku Ini Mesias Mengapa Karena Dalam Benak Murid Tuhan Yesus Sendiri Itu Ada Konsep Yang Salah Tentang Mesias Orang Israel Orang Yahudi Secara Umum Itu Berharap Adanya Sang Mesias Eskatologis Itu datang Ke bumi Dan dia datang Sebagai Laki-laki Perkasa Yang bisa Mengusir Penjajah Mengusir Orang-orang Goyim Yang Menguasai Tanah Suci Ini Bukan Misi Dari Yesus Kristus Jadi Yesus Kristus Sebagai Sang Mesias Misinya Jauh Lebih Besar Yaitu Tentang Kehidupan Yang Akan Datang Kehidupan Yang Kekal Tetapi Apa Yang Ada Dalam Konsep Orang Israel Itu adalah Kehidupan Sekarang Ini Kita Ini Lagi Susah Kita Ini Lagi Dijajah Bertubi Tubi Oleh Bangsa Babel Kemudian Datang Kekuatan Dari Alexander Agung Kemudian Datang Kekuatan Dari Emporium Romawi Mereka Menginginkan Satu Mesias Yang gagah Perkasa Yang dapat Mengusir Penjajah Penjajah Ini Dari Tanah Suci Mereka Nah Konsep Ini Tidak Ada Dalam Benak Yesus Nah Konsep Yesus Datang Sebagai Mesias Adalah Untuk Membayar Hukum Lek Staliones Tadi itu Bahwa Upah Dosa Adalah Mati Bahwa Ada Kehidupan Yang Lain Kehidupan Yang Kekal Kehidupan Yang Lebih Besar Jauh Lebih Besar Dari Kehidupan Di Bumi Ini Nah Inilah Yang Sedang Akan Diajarkan Tuhan Yesus Kepada Para Muridnya Satu Konsep Mesianik Yang Benar Itulah Sebabnya Meskipun Petrus Menjawab Bahwa Yesus Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Tetapi Dia Belum Diperbolehkan Untuk Memberikan Satu Pengumuman Kepada Orang Israel Bahwa Yesus Kristus Adalah Sang Mesias Itu Karena Tuhan Harus Mengajar Murid-muridnya Dulu Untuk Meluruskan Konsep Mesianik Yang Darinya Nah Kenapa Ada Kesalahan Konsep Tentang Mesianik Dari Orang Israel Pada Umumnya Dengan Konsep Mesianik Dari Yesus Kristus Hal Ini Terjadi Oleh Karena Jatuhnya Bangsa Pilihan Ini Ketangan Orang-orang Kafir Yang Sampai Pada Titik Terlendahnya Itu Mereka Dibuang Ke Babel Oleh Karena Pemberontakan Mereka Dan Itu Terjadi Pada Tahun 586 Sampai 516 Sebelum Masehi Dimana Kerajaan Yehuda Itu Penduduknya Seluruhnya Dibawa Ke Babel Menjadi Orang Buangan Dan Sebelum Itu Kerajaan Israel Utara Dibiarkan Musnah Oleh Tuhan Oleh Karena Pemberontakan Mereka Nah Selama Mereka Dibuang Ke Babel Sebagai Orang Buangan Anda Bisa Membayangkan Bahwa Bangsa Pilihan Tuhan Amsigula Itu Dibuang Ke Babel Dimana Tidak Ada Sisa-sisa Sedikitpun Kejayaan Israel Di bawah Raja Daud Dan Juga Kemuliaan Israel Di bawah Raja Salomo Itu Tersisa Pada Orang-orang Israel Ketika Mereka Dibuang Mereka Terjajah Disitulah Titik Terendah Serendah Rendahnya Bahwa Bangsa Pilihan Tuhan Ini Harus Mengalami Pembuangan Di Babel Nah Hal Ini Menimbulkan Suatu Penyakit Baru Yaitu Apa Inferior Kompleks Bagaimana Mungkin Bangsa Pilihan Tuhan Itu Menjadi Orang Buangan Sehingga Dari Sikap Inferior Kompleks Ini Kemudian Mereka Membayangkan Bahwa Nanti Ada Orang Yang Gagah Perkasa Sakti Mandraguna Yang Dapat Mengusir Orang-orang Kafir Itu Dari Tanah Suci Mereka Anda Bisa Membayangkan Ketika Mereka Setelah 70 Tahun Dibuang Ke Babel Dan Kemudian Dikembalikan Ke Tanah Suci Yang Mengembalikan Adalah Kores Yang Agung Nah Sekembali Mereka Ke Tanah Suci Itu Pun Mereka Tidak Menjadi Orang Yang Merdeka Mereka Masih Dikuasai Bangsa Bangsa Kafir Bahkan Secara Bergantian Datang Pula Bangsa Bangsa Kafir Lainya Menguasai Tanah Itu Datang Alexander Agung Datang Emporium Romawi Sampai Lahirnya Yesus Kristus Itu Mereka Pun Tetap Menjadi Orang-orang Jajahan Bangsa Jajahan Bangsa Yang Tidak Punya Kerajaannya Sendiri Raja Bagi Mereka Adalah Herodes Dan Herodes Itu Bukan Orang Israel Herodes Adalah Orang Edom Dan Ini Akan Tetap Membuat Mereka Terus Menurus Inferior Kompleks Membayangkan Nanti Akan Ada Pahlawan Yang Luar Biasa Yang Dapat Melepaskan Mereka Dari Jerat Penjajahan Orang-orang Kafir Itu Nah Konsep Yang Salah Ini Menjangkiti Seluruh Murid Kristus Sehingga Tuhan Harus Mengajar Mereka Satu Konsep Mesianik Yang Benar Nah Salah Paham Konsep Mesias Ini Dapat Kita Lihat Dari Satu Peristiwa Dimana Petrus Menegur Tuhan Yesus Melihat Penderitaan Yang Harus Ditanggungnya Bahwa Dia akan Dibunuh Dan Dibangkitkan Pada hari Ketiga Ketika Tuhan Yesus Menyatakan Hal Ini Petrus Menarik Tuhan Yesus Disamping Dan Menegur Dia Katanya Demikian Tuhan Kiranya Allah Menjauhkan Hal Itu Hal Itu Sekali Kali Takkan Menimpa Engkau Nah Anda dapat Membacanya Dalam Matius 16 Ayat 21 Sampai 22 Ya Disini Petrus Tidak Memahami Bahwa Konsep Mesias Yang ada Di benak Yesus Kristus Itu adalah Konsep Mesias Yang Menderita Sedangkan Konsep Mesias Yang ada Di benak Petrus Dibenak Seluruh Murid-muridnya Dibenak Seluruh Orang Israel Bahwa Seorang Mesias Itu Dia harus Menjadi Pahlawan Yang Sakti Gak Mungkin Dia akan Menderita Disinilah Tuhan Yesus Memerlukan Waktu Tiga Setengah Tahun Untuk Mendidik Murid-muridnya Supaya Memahami Konsep Mesias Yang darinya Anda bisa Membayangkan 12 Murid Yesus Kemudian 70 Murid Yesus Itu adalah Orang-orang Yang dikhususkan Mendapat Pendidikan Yang khusus Dari Rabbi Yeshua Hamasyah Yang dimana Mereka Kemudian Dinyatakan Sebagai Para Ahli Taurat Para Ahli Kitab Yaitu Sobrim Yang dimana Orang-orang Ini Para Murid Kristus Ini Akan Menjadi Pengajar Pengajar Alkitab Dan Mereka Menjadi Pengajar Pengajar Alkitab Yang Lebih Daripada Ahli-ahli Taurat Lainya Kenapa? Karena Mereka Dididik Tuhan Tuhan Yesus Sendiri Dan Pastilah Mereka Melebihi Dari Segala Profesor Taurat Kala itu Karena Yesus Sendiri Adalah Seorang Rabbi Yang Legitimate Kemudian Dia Memuridkan Murid-muridnya Dan Ini penting Untuk Kita Pahami Bahwa Murid Kristus Itu bukan Orang-orang Yang Tidak Berpendidikan Tetapi Mereka Adalah Orang-orang Yang Sangat Berpendidikan Setidaknya Mereka Telah Memasuki Masa Talmud Pemahaman Talmud Kemudian Mereka Tidak Masuk Ke Beit Midras Tetapi Walaupun Mereka Tidak Masuk Ke Beit Midras Mereka Diajar Di Beit Midras Yesus Kristus Inilah Yang Menyebabkan Mereka Lebih Daripada Ahli-ahli Taurat Jadi Jangan Mengatakan Bahwa Murid-murid Yesus Itu Bukan Orang-orang Yang Berpendidikan Mereka Sangat Berpendidikan Tiga Setengah Tahun Sekarang Itu Setara Dengan Level Sarjana Bukan Jadi Murid Kristus Adalah Orang-orang Yang Berpendidikan Nah Konsep Hutang Dosa Ini Sudah Dipahami Sejak Perjanjian Lama Dan Dengan Demikian Orang-orang Israel Israel pun Tahu Bahwa Ketika Mereka Berdosa Mereka Berhutang Itulah Sebabnya Secara Terus-menerus Orang-orang Israel itu Selalu Mempersembahkan Korban Dengan Darah Binatang Diba'it Allah Seperti Seperti Yang Ditulis Dalam Masmur 51 Ayat 16 Lepaskan Aku Dari Utang Darah Ya Allah Allah Keselamatanku Maka Lidahku Akan Bersorak-sorai Memberitakan Keadilanmu Hatsileni Midamim Elohim Elohei Desuatim Jadi Lepaskan Aku Dari Hutang Darah Hatsileni Midamim Jadi Sang Permasmur Menyatakan Karena Dia adalah Orang Berdosa Dia ingin Dibabaskan Dari Hutang Dosa Itu Jadi Konsep Genealogi Ibadah Sakramental Itu Yang Sudah Diletakkan Dasarnya Oleh Musa Sejak Kejadian Pasal Tiga Yaitu Upah Dosa Adalah Mati Cara Bebas Dari Mati Mati Dibayar Mati Ya Yang Ditampakkan Dengan Kematian Binatang Tidak Berdosa Yang Pertama Di Taman Idin Sebagai Perlambangan Bahwa Upah Dosa Itu Harus Dibayar Dengan Nyawa Harus Dibayar Dengan Kematian Yang Dimana Nanti Penggenapannya Itu Diselesaikan Oleh Yesus Kristus Untuk Menjawab Mengapa Harus Dibayar Dengan Darah Kenapa Harus Darah Ini Tentu Ada Dasarnya Dasarnya Harus Dari Kitab Torat Imamat 17 Ayat 11 Karena Nyawa Makhluk Ada Di Dalam Darahnya Dan Aku Telah Memberikan Darah Dam Itu Kepadamu Di Atas Mesbah Untuk Mengadakan Pendamaian Bagi Nyawamu Karena Darah Mengadakan Pendamaian Dengan Perantaraan Nyawa Jadi Darah Disini Dianggap Sebagai Satu Perlambangan Nyawa Dan Ini Dikemakan Kembali Dalam Kitab Ibrani 9 Ayat 22 Yang Dimana Kitab Ini Ditujukan Kepada Orang-orang Ibrani Yang Paham Tentang Konsep Ibadah Sakramental Tadi Hampir Segala Sesuatu Disucikan Menurut Hukum Taurat Dengan Darah Dan Tanpa Penumpahan Darah Tidak Ada Pengampunan Inilah Yang Membedakan Apa Yang Kita Percayai Dengan Agama-agama Lain Walaupun Saya Kurang Menyukai Istilah Agama Untuk Kekristenan Tetapi Bolehlah Kita Pakai Itu Kekristenan Juga Yudaisme Adalah Agama Sakramental Jadi Agama Yang Mempercayai Bahwa Ada Substitusi Dosa Yaitu Sakramen Yaitu Pengorbanan Untuk Mengganti Dosa Pengorbanan Dari Darah Binatang Berdosa Untuk Membayar Dosa Itu Nah Itulah Yang menyebabkan Bahwa Kekristenan Adalah Agama Sakramental Orang 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 Lain Misalnya Teman Muslim Sering Kalangan Polemikusnya Itu Mencibiri Tentang Pembayaran Dosa Oleh Darah Dari Yesus Kristus Karena Memang Mereka Tidak Memiliki Satu Konsep Bahwa Mati Harus Dibayar Mati Dosa Itu Upanya Mati Harus Dibayar Dengan Mati Dosa Itu Adalah Hutang Hutang Apa Hutang Nyawa Harus Dibayar Dengan Kematian Ditandai Dengan Pemberian Korban Berdarah Dimana Darah Itu Merupakan Lambang Dari Nyawa Itu Jadi Inilah Yang Membedakan Kenapa Di Konsep Keimanan Kita Itu Harus Ada Oknum Yang Membayar Dosa Itu Ya Ibrani Sembilan Ayat Dua Dua Ini Juga Memberikan Satu Rujukan Dari Ketentuan Ibadah Orang Israel Bahwa Segala Sesuatu Yang Menyangkut Ibadah Orang Israel Itu Selalu Mengandung Darah Misalnya Korban Bakaran Mengandung Darah Imamat 1 Ayat 1-17 Kemudian Ada Korban Sajian Nah Ini Tidak Mengandung Darah Memang Tetapi Kita Melihat Ada Korban Yang Lain Yaitu Korban Kedamaian Atau Korban Keselamatan Imamat 3 Ayat 1-17 Menggunakan Darah Korban Penghapusan Dosa Nah Ini Juga Penting Menggunakan Menggunakan Elemen Darah Imamat 4 Ayat 1-35 Korban Pelanggaran Nah Pada Korban Pelanggaran Ini Yang Ditulis Dalam Imamat 5 Ayat 1-13 Menggunakan Darah Dan Muslah Memberikan Dispensasi Kepada Orang-orang Miskin Yang Tidak Mampu Memberi Ternak Dia Membolehkan Kepada Orang Itu Untuk Mempersembahkan Tepung Yang Dibakar Di atas Korban Darah Binatangnya Orang Lain Jadi Disini Bukan Berarti Tanpa Darah Jadi Tetap Mengandung Darah Nah Kemudian Ada Korban Penubuh Salah Imamat 5 Ayat 14 Sampai 19 6 Ayat 1-7 Menggunakan Darah Jadi Itulah Yang Menyebabkan Penulis Ibrani Mengatakan Hampir Segala Sesuatu Disucikan Menurut Hukum Taurat Dengan Darah Dan Tanpa Penumpahan Darah Tidak Ada Pengampunan Konsep Ini Terus Menerus Digemakan Sampai Nantinya Digenapi Oleh Kristus Kejadian Pasal 3 Genealog Ibadah Sakramental Yang Dibahas Pada Buku Sayang Pertama Kemudian Pengenapannya Dibahas Pada Buku Sayang Kedua Yaitu Injil Salib Jadi Inilah Konsep Dosa Adalah Hutang Namun Terah Dibairunas Rabbi Sya'ul Adalah Seorang Ahli Taurat Dan Dia Menuliskan Dalam 1 Korintus 6 May 20 Sebab Kamu Telah Dibeli Dengan Darah Harganya Lunas Dibayar Karena Itu Muliakanlah Allah Dengan Tubuhmu Kamu Sudah Dibayar Dengan Harga Yang Lunas Nah Konsep Korban Pada Perjanjian Lama Kata Korban Itu Berasal Dari Bahasa Arab Yang Menjadi Kosa Kata Bahasa Indonesia Korban Berasal Dari Bahasa Ibrani Korban Juga Nah Dalam Septuaginta Dan Perjanjian Baru Kata Korban Ini Juga Dipakai Nah Kata Korban Ini Berasal Dari Verba Karaf Apa Artinya Karaf Karaf Adalah Mendekat Nah Kenapa Dikatakan Korban Karena Untuk Mendekat Kepada Tuhan Harus Membawa Darah Nah Darah Itu Kemudian Diberikan Istilah Korban Nah Dalam Bahasa Ibrani Selain Kata Korban Masih Ada Kata-kata Yang Lain Yang Sinonim Dengan Ya Itu Bisa Dengan Sefax Olah Khada'ah Khada'ah Ini Korban Atas Dosa Kemudian Ada Asyam Jadi Ada Beberapa Kata-kata Yang Sinonim Dengan Kata Korban Ini Dan Kata Korban Ini Menarik Ya Karena Berasal Dari Kata Karaf Kita Manusia Berdosa Hanya Dapat Datang Mendekat Kepada Tuhan Kalau Ada Darah Nah Ini Memberikan Suatu Pemahaman Bagi Kita Bahwa Hanya Darah Yang Bisa Membuat Kita Dekat Dengan Tuhan Nah Darah Itu Ya Konsep Darah Itulah Yang Dikenapi Oleh Tuhan Yesus Ada Satu Kata Menarik Dalam Bahasa Inggris Yaitu Cover Atau Copper Cover Copper Bisa Menjadi Artian Tas Copper Apa Arti Cover Artinya Cover Adalah Menutup Kata Cover Ini Berasal Dari Bahasa Ibrani Pertama Kali Digunakan Dalam Kejadian 6 Ayat 14 Dalam Peristiwa Nuh Ketika Dia Membangun Bahtera Kejadian 6 Ayat 14 Buatlah Bagimu Sebuah Bahtera Dari Kayu Gofir Bahtera Itu Harus Kau Buat Berpetak Petak Dan Harus Kau Tutup Dengan Pakal Dari Luar Dan Dari Dalam Kata Tutup Itu Menggunakan Kata Ibrani Bakover Dengan Satu Tutup Jadi Kata Cover Yang artinya Tutup Itu Berasal Dari Bahasa Ibrani Yang Kemudian Diserap Kedalam Bahasa Inggris Dan Bagi Kita Juga Menganggap Kata Cover Itu Sebagai Penutup Kata Kata Ini Kemudian Diterjemahkan Dalam Septuaginta Menjadi Hilasmos Nah Kata Cover Hilasmos Nah Kavar Itu Kalau Dijadikan Kata Penda Menjadi Kapora Darah Binatang Yang Menjadi Suatu Perlambangan Untuk Membayar Dosa Itu Dikatakan Sebagai Kapora Dan Yesus Kristus Ditempatkan Sebagai Oknum Yang Meng Cover Yang Menutup Hutang Dosa Itu Dan Oleh Rasul Yohanes Karena Rasul Yohanes Ini Adalah Orang Israel Dia Adalah Orang Yahudi Dia Paham Sekali Apa Yang Dimaksud Dengan Kapora Ini Dia Menggunakan Kata Kapora Ini Dalam Bahasa Yunani Hilasmos Dalam Tulisannya Dalam Satu Yohanes 2 Dan Dia Adalah Pendamaian Nah Kata Cover Tadi Kata Kapora Itu Diterjemahkan Dalam L Sebagai Pendamaian Satu Terjemahan Dari Bahasa Yunani Hilasmos Hilasmos Ini Dalam Perjanjian Merlama Itu Digunakan Dalam Artian Kapora Satu Korban Yang Membereskan Dosa Sebagai Perlambangan Kala Itu Nah Inilah Inilah Penggenapannya Bahwa Yesus Itu Adalah Kapora Dia Adalah Peng Cover Itu Nah Itulah Sebabnya Meskipun Perjanjian Baru Ditulis Dalam Bahasa Yunani Kita Perlu Mengembalikan Naskah Ini Dalam Paham Semitiknya Bagaimana Para Rabi Zaman Dahulu Menerjemahkan Kapora Ini Kedalam Setua Ginta Nah Dalam Setua Ginta Diterjemahkan Dengan Hilasmos Kemudian Kata Hilasmos Ini Digunakan Oleh Para Murid Kristus Untuk Menggambarkan Bahwa Yesus Kristus Adalah Sang Peng Cover Dari Dosa Itu Nah Kalau Anda Sudah Mengerti Kata Cover Yang Menutup Dosa Itu Tadi Cover Kapora Maka Ada Hubungannya Dengan Kipur Ya Jadi Hari Raya Yang Termasuk Hari Raya Besar Bagi Orang Israel Itu Sebenarnya Sudah Digenapi Oleh Karya Kristus Jika Yusalib Bahwa Pengenapan Dari Yom Kipur Hari Pengkafran Hari Penutupan Hari Pembebasan Dari Dosa Yaitu Yesus Kristus Yang Ditentukan Menjadi Jalan Perdamaian Jalan Yang Meng Cover Seluruh Dosa-dosa Manusia Pengenapan Yom Yom Kipur Kembali Diangkat Tema Ini Oleh Rabi Shaul Roma 3 Ayat 25 Kristus Yesus Telah Ditentukan Allah Menjadi Jalan Pendamaian Karena Imam Di Dalam Darahnya Hal Ini Dibuatnya Untuk Menunjukkan Keadilannya Karena Ia Telah Membiarkan Dosa-dosa Yang Telah Terjadi Dahulu Pada Masa Kesabarannya Jadi Tuhan Telah Melakukan Keadilannya Bahwa Tuhan Itu Mengampuni Dosa Dengan Caranya Yaitu Konsekuensi Dosa Dibayar Olehnya Sendiri Dengan Darahnya Dan Oleh karena Itu Sang Pemasmur Itu Menyatakan Ada Pengikatan Perjanjian Dengan Korban Darah Yaitu Keselamatan Dari Allah Masmur 50 Ayat 5 Bawalah Kemari Orang-orang Yang Kukasihi Yang Mengikat Perjanjian Dengan Aku Berdasarkan Korban Sembelian Agnus Dei Domba Yang Dari Allah Allah Yang Menjadi Anak Domba Itulah Yang Meng-cover Dosa-dosa Kita Roma 3 Ayat 25 Dimana Yesus Kristus Menjadi Sang Peng-cover Dari Dosa itu Dan Dia adalah Korban Yang Satu-satunya Yang Mampu Membereskan Dosa Bagi Semua Umat manusia Hilasmos Kapora Cover Itu Masih Menjadi Satu Bahasan Yang Penting Bagi Rasul Yohanes 1 Yohanes 4 Ayat 10 Inilah Kasih Itu Bukan Kita Yang Mengasih Allah Tetapi Allah Yang Telah Mengasih Kita Yang Telah Mengutus Anaknya Sebagai Pendamaian Sebagai Juru Damai Sebagai Hilasmos Sebagai Kapora Bagi Dosa-dosa Kita Dia Yang Meng-cover Dosa-dosa Manusia Yesus Kristus Allah Yang Inkarnasi Tidak Bisa Tidak Karena Sebagaimana Ditulis Dalam Yesaya 43 Ayat 11 Anohi Anohi Adonai Fe En Mibaladai Musia Tidak Ada Penyelamat Selain Lainnya Daripadaku Akulah Adonai Maka Sang Penyelamat Ini Adalah Allah Sendiri Yang Turun Ke Bumi Yang Inkarnasi Sebagai Kapora Sebagai Korban Yang Meng-cover Dosa-dosa Manusia Ia Menjadi Juru Damai Yang Menutupi Segala Dosa Haleluya Matius 26 Ayat 28 Ketika Dia Tidak Diserahkan Dia Mengadakan Satu Perjamuan Dengan Para Murid Dia Mengatakan Sebab Inilah Daraku Darah Perjanjian Yang Ditumpahkan Bagi Banyak Orang Untuk Peng Pengampunan Dosa Konsep Mesias Yang Menderita Ini Sudah Disuarakan Berkali-kali Tetapi Orang Israel Memiliki Konsep Mesias Sendiri Mesias Itu Harus Yang Gagak Perkasar Harus Yang Bisa Melepaskan Kita Dari Kekuasaan Orang-orang Kafir Ini Yang Menguasai Tanah Suci Kita Dan Ada Satu Menarik Tentang Konsep Mesias Yang Menderita Yaitu Apa Yang Ditulis Dalam Masmur Pasal 22 Masmur Ini Adalah Masmur Yang Khusus Bicara Mengenai Kesengsaraan Kristus Masmur Pasal 22 Ini Juga Mencakup Sabda Tuhan Yesus Tentang Eli-eli Lama Sabaktani Tetapi Itu Nanti Dibahas Pada Pasal 20 Masmur Pasal 2 Ditulis Oleh Raja Daud Seribu Tahun Sebelum Yesus Lahir Nah Disitu Dia Memberikan Satu Simbol Tentang Kemungkinan Penyiksaan Penyiksaan Yang Akan Dialami Oleh Sang Mesias Nah Ada Satu Ayat Yang Sangat Menarik Dari Masmur Pasal 22 Ini Yaitu Ayat 7 Raja Daud Menyatakan Sebagai Nubuat Bagi Mesias Yang Menerita Tetapi Aku Ini Ulat Dan Bukan Orang Celah Bagi Manusia Dihina Bagi Banyak Orang Nah Kalau Anda Membaca Dari Bahasa Indonesia Ulat Ulat Atau Anda Membacanya Dari Bahasa Inggris Worm Anda Tidak Akan Mendapatkan Apa-apa Disini Tetapi Apabila Anda Membacanya Dari Bahasa Asli Anda Akan Mendapat Satu Penyingkapan Yang Besar Dapat Menggali Makna Yang Lebih Dalam Ya Karena Di Ayat Bahasa Asli Dari Masmur 22 Ayat 7 Ini Menyatakan Fe Anohi Tolaat Aku Ini Ulat 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 Bukan Sembarang Ulat Tapi Tolaat Apa Tolaat Itu Tolaat Ini Adalah Ulat Kirmisi Jadi Ulat Yang Menghasilkan Warna Merah Bagi Tekstil Ulat Kirmisi Hanya Telurnya Yang Mengandung Warna Merah Marah Atau Kadang-kadang Merahnya Keungguan Dan Telur-telur Dari Ulat Kirmisi Ini Mengandung Asam Kermes Nah Itulah Kenapa Kita Menyebutkan Dengan Ulat Kirmisi Nah Menjelang Akhir Bulan April Ulat Betina Yang Tak Bersayap Yang Penuh Dengan Telur-telur Itu Menempelkan Dirinya Pada Suatu Ranting Atau Kadang-kadang Pada Dedaunan Pohon Ek Kermes Jadi Ada Pohon Ek Yang Khusus Yaitu Ek Kermes Yang Disitu Dihuni Oleh Ulat-ulat Tolaat Ini Nah Jenis Pohon Ek Ini Menjadi Habitat Dari Tolaat Itu Menariknya Induk-induk Dari Tolaat Ini Ketika Dia Berkembang Bia Ketika Dia Harus Mengeluarkan Telurnya Ketika Dia Harus Memberikan Kehidupan Baru Dia Harus Mati Dan Kemudian Telur-telur Itu Keluar Dan Memberikan Efek Warna Merah Yang Menempel Pada Kayu Nah Warna Menempel Warna Merah Yang Menempel Pada Kayu Dari Pohon Ek Itu Menjadi Satu Gambaran Bagi Nanti Sang Mesias Itu Akan Mati Secara Menderita Yang Darahnya Itu Dapat Menempel Dari Kayu Salib Yang Menempel Pada Badanya Jadi Ini Adalah Satu Nubuat Yang Luar Biasa Dimana Alkitab Tidak Hanya Menyatakan Mesias Itu Menderita Efek Visualnya Pun Alkitab Menyatakannya Yaitu Seperti Efek Seorang Induk Dari Ulat Kirmisi Yang Harus Mati Membelah Dirinya Untuk Menghasilkan Telur Yang Menghasilkan Warna Merah Kirmisi Dan Kemudian Dia Mati Disitu Yang Warna Merah Itu Membekas Pada Pohon Pohon Ek Kermes Itu Jadi Ada Efek Visualnya Pun Dinyatakan Dalam Alkitab Kita Luar biasa Bukan Nah Inilah Konsep Mesias Yang Menderita Yang Tidak Dipahami Oleh Para Murid Kristus Pada Mulanya Dan Itulah Yang Menyebabkan Mengapa Tuhan Melarang Petrus Untuk Bercerita Kepada Orang Banyak Bahwa Dia Adalah Mesias Sebab Tuhan Sendiri Harus Mengajarkan Muridnya Konsep Mesias Yang Benar Konsep Mesias Yang Darinya Bahwa Mesias Itu Harus Menderita Seperti Apa yang Dituliskan Dalam Yesaya 53 Ayat 10 Tetapi Tuhan Berkehendak Perhatikan Tuhan Berkehendak Meremukkan Dia Dengan Kesakitan Apabila Dia Menyerahkan Dirinya Sebagai Korban Penebus Salah Ia Akan Melihat Keturunannya Umurnya Akan Lanjut Dan Kehendak Tuhan Akan Terlaksana Olehnya Anda Lihat Disini Konsep Mesias Yang Menderita Jadi Bukan Mesias Jaguan Bukan Mesias Yang Nanti Akan Berperang Melawan Romawi Bukan Mesias Yang Akan Berperang Melawan Babel Bukan Mesias Yang Akan Melawan Kerajaan Kerajaan Kafir Lainnya Yang Menguasai Tanah Suci Inilah Konsep Yang Harus Diajarkan Yesus Kristus Kepada Muridnya Yang Sudah Terlanjur Salah Sebagaimana Orang-orang Israel Nah Perlu Pendidikan Khusus Tiga Setengah Tahun Kepada Para Muridnya Nah Setelah Itu Anda Lihat Disini 1 Petrus 2 Ayat 24 Disini Petrus Sudah Mendapatkan Pemahaman Mesias Yang Benar Tentang Mesias Yang Menderita Dia Menulis Demikian Ia Sendiri Telah Memikul Dosa Kita Di Dalam Tubuhnya Di Kayu Salih Supaya Kita Telah Mati Terhadap Dosa Dan Hidup Untuk Kebenaran Oleh Bilur Bilurnya Kalian Telah Sembuh Ya Luar biasa Disini Adalah Tulisan Dari Rasul Petrus Yang Dia Sudah Lulus Memahami Konsep Mesias Yang Menderita Dan Konsep Mesias Yang Menderita Ini Dipahami Oleh Seluruh Rasul 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 Lain Rabi Shaul Menuliskan Roma 10 Ayat 4 Kristus Adalah Kegenapan Hukum Taurat Sehingga Kebenaran Oleh Tiap Tiap Orang Yang Percaya Bahwa Kematianya Menjadi Penggenap Dari Segala Ibadah Sakramental Orang Israel Sejak Caman Musa Bahwa Dia Adalah Sang Mesias Dia Adalah Yang Mengakhiri Hukum Taurat Itu Tuntutan Taurat Sudah Dibayar Secara Lunas Oleh Kematian Kristus Ki Hamasyah Sof Haturah Sebab Sang Mesias Adalah Akhir Dari Torah Itu Luar biasa Tidak Tidak Ada Diperlukan Korban Korban Lainya Satu Korban Saja Cukup Untuk Membayar Dosa Sejak Jaman Adam Ketika Dia Jatuh Dalam Dosa Di Taman Eden Nah Apa Yang Diperlukan Oleh Manusia Dalam Meresponi Segala Tuntutan Taurat Yang Sudah Dibayar Lunas Bahwa Upah Dosa Adalah Mati Sudah Dibayar Dengan Kematian Paid In Full Oleh Yesus Kristus Apa Respon Yang Diperlukan Manusia Terhadap Pelunasan Hutang Dosa Responnya Sebenarnya Sederhana Saja Tetapi Tidak Mudah Dilakukan Oleh Semua Orang Terbukti Dari Sebagian Orang Yahudi Sendiri Hingga Saat Ini Belum Dapat Menembah Kristus Memang Tidak Semuanya Sebagian Nah Tetapi Ada Orang Orang Yahudi Termasuk Murid Murid Yesus Kalau itu Dia adalah Mereka Adalah Orang Orang Yahudi Tetapi Mereka Adalah Orang Orang Yahudi Yang Percaya Nah Iman Adalah Syarat Untuk Menerima Keselamatan Iman Iman Kepada Yesus Kristus Mesias Yang Mati Mesias Yang Menderita Mesias Yang Bukan Jagoan Melawan Penjajah Inilah Memerlukan Iman Tidak Mudah Bagi Orang Yahudi Yang Sudah Terlanjur Memiliki Konsep Bahwa Mesias Itu Harus Jagoan Yang Bisa Melawan Segala Musuh Musuh Israel Sehingga Israel Dipulihkan Kejayaannya Seperti Jamannya Raja Daud Dan Raja Salomo Mereka Terlanjur Pada Konsep Itu Ketika Melihat Ada Konsep Mesias Yang Menerita Mereka Tidak Mau Menerima Padahal Ini Adalah Battle Peperangan Yang Terdasyat Yang Sudah Dilakukan Oleh Allah Yang Inkarnasi Jadi Perlu Iman Seperti Yang Dituliskan Dalam Yohanes 3 ayat 15 3 ayat 16 Saya ulang Lagi Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Apa Yang dimaksud Dunia Ini Manusia Di Seluruh Dunia Ini Allah Mengasih Sehingga Dia Memberikan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Ki Ahavah Rabah Ahav Ha Elohim Et Haolam At Asher Natan Et Beno Yahhido Lema'an Asher Loyofat Kol Hama Amin Bo Ki Im Im Yihyeh Hayyeh Olam Apa Syaratnya Untuk Mendapatkan Keselamatan Itu Anda Harus Menjadi Orang-orang Yang Hama Amin Orang-orang Yang Mengimani Bahwa Bapak Yang Makasih Itu Telah Mengirimkan Anaknya Yang Tunggal Di Dalam Yesus Kristus Dan Kembali Rabi Syaul Memberikan Satu Pelurusan Bada Kita Roma 10 Ayat 9 Sebab Jika Kalian Mengaku Dengan Mulutmu Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Percaya Dalam Hatimu Bahwa Allah Telah Membangkitkan Dia Dari Antara Orang Mati Maka Kalian Akan Diselamatkan Syaratnya Hanya Iman Saja Kita Harus Mengimani Apa Yang Sudah Dilunasi Oleh Allah Yang Inkarnasi Dengan Kematiannya Di Kayu Salib Nah Nanti Pada Bab Yang Kedua Pulu Kita Akan Belajar Bersama Mengenai Apa sih Lunas Itu Kenapa Tuhan Yesus Disebut Sebagai Syar Shalom Raja Damai Nah Kata Lunas Dalam Bahasa Ibrani Itu Berasal Dari Kata Shalom Dalam Bentuk PL Jadi Silem Nah Kata Silem Ini Itu Digunakan Oleh Tuhan Yesus Ketika Dia Menyatakan Sudah Selesai Dan Itu Nanti Ada Bahasanya Pada Buku Ini Pada Bab Yang Kedua Puluh Bagaimana Tuhan Yesus Paid In Full Pada Dosa Yang Seharusnya Dipikul Oleh manusia Yang Seharusnya Dialah Yang Mendapatkan Maut Secara Kekal Tetapi Diganti Oleh Darah Kristus Untuk Mendapatkan Kehidupan Yang Kekal Dan Itu Diperuntukkan Bagi Semua Umat Di Dunia Ini Yang Percaya Kepadanya Nah Buku ini Sangat Tebal Sekali Berisi Kira-kira 815 Halaman Dan Untuk Nantinya Saya akan Membahas Beberapa Bab Yang Saya pikir Penting Untuk Kita Belajari Bersama Dan Untuk Bab Tiga Ini Kita Sudah Mempelajari Bagaimana Nyawa Itu Sebagai Alat Dari Pembayar Dosa Itu Selamat Belajar Shalom Terima